yang menjadi dasar dari penelitian tersebut. Nah, dari tema itu kita menentukan tujuan dan sasaran penelitian. Kemudian kita membuat suatu rencana dan rancangan bagaimana penelitian itu harus dikerjakan. Nah, setelah proses ini berjalan dengan baik, barulah kita bisa memulai penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan tentunya perlu mendapatkan dukungan kuat dari referensi-referensi yang relevan. Nah, setelah mengikuti webinar seri kedua ini, tentunya teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mencari dan menemukan referensi yang relevan sesuai dengan tema penelitian TAPM-nya. Demikian, dengan memohon Ridha Allah SWT dan perkenan para hadirin yang terhormat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim mohon izin kami membuka webinar seri kedua pembukalan TAPM bagi mahasiswa Magister Pendidikan Keguruan ini. Kepada para mahasiswa, kami ucapkan selamat mengikuti pembekalan dan perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kehadiran guru besar kita semua yang juga narasumber yaitu Profesor Dr. Sugila MPD dan Profesor Dr. Maximus Gorki Sembiring MSC dan juga Ibu Dr. Widya Rizky Pratiwi. Kemudian juga moderator Dr. Sandy Ramdhani MPD dan terima kasih juga untuk para ketua program studi yaitu program studi Magister Pendidikan Dasar Ibu Dr. Puryati MPD ketua program studi pendidikan Bahasa Inggris Ibu Dr. Johana MPD dan ketua program studi Magister Pendidikan Matematika Ibu Dr. Endang Wahyu MSC beserta seluruh hadirin juga kepada Bapak dan Ibu Direktur UT di seluruh wilayah layanan Universitas Terbuka beserta staff dan demikian kami akhiri mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatian kehadiran dari Bapak Ibu sekalian Wabilahitwafiq waadirah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami kembalikan ke Pak Sendik Terima kasih Pak Sendik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh